Terima kasih. 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 Pak Bestari ini kayaknya agak malu-malu untuk mengakui bahwa ini adalah serangan balik sebenarnya. Dewas itu kan dibentuk untuk mengawasi etika moral dari para komisioner. Termasuk di bawah komisioner, deputi, direktur, dan sebagainya. Nah sejauh ini saya kira tidak ada keluhan terbuka dari Dewas soal etika atau moral dari pimpinan KPK. Salah Anda sudah beberapa kali kalau bicara etika, dalam kasus yang kamu diskusikan. Dalam kasus ini memang tidak ada. Nah artinya bahwa apa yang dibilang oleh Mas Adi sebagai tadi tidak ada kebetulan, bisa dibaca orang mungkin bahwa laporan ke Polda itu serangan balik ke KPK. Kurang lebih begitu. Ya saya termasuk yang meyakini seribu persen itu. Nah saya kira by common sense. By common sense kakak. Kita harus dudukkan persoalan kawan. Rancang bangun berpikirnya pasti kesana. Oke ini ada kuasa hukumnya Pak Sarul. Kan artinya bahwa ada upaya melemahkan institusi KPK ketika seorang Sahra Yassin Limpo itu diseret oleh kasus hukum. Nah saya kasih catatan sedikit. Benar ini upaya serangan balik dari pihak lainnya? Saya kasih catatan sedikit. Bukan upaya Sahra Yassin Limpo tetapi ada dumas. Itu yang disampaikan tadi pada sore tadi bahwa ada pengaduan masyarakat terkait ini. Ya pemerasan ini. Nah maka kemudian Polda Metro Jaya melanjutkan ini menjadi proses penyelidikan. Yang kata Mas Adi bukan sembarangan orang yang laporannya bisa diterima. Jadi bukan Sahra Yassin Limpo menghantam balik. Tidak ini masyarakat murni. Silahkan. Saya tertarik dengan perdebatan itu kadang-kadang kita memang sulit untuk konsisten ya. Di satu sisi dikatakan tadi seolah-olah kita harus pisahkan nih hukum dan politik. Tidak mungkin itu dicampur adukan. Dengan persoalan yang agak mirip dicampur adukanlah dua proses hukum yang sedang berjalan. Ini kan logikanya menurut saya mohon maaf Mas Adi. Ini kan saling bertabrakan. Di sini disiplin sekali di diskusi pertama begitu politik harus kita kesampingkan dengan isu hukum. Meskipun publik berdebat soal isu politik dan hukum campur aduk. Tapi di sisi lain di isu yang kedua ini proses hukum di Polda dan proses hukum di KPK. Ini dicampur adukan. Oh ini serangan balik dan segala macam. Kan kacamata pengaman politik wajar. Ya boleh saya kan diskusi juga. Boleh dong beda ya. Saya ingin mengajak kita berpikir secara adil bahwa kasus yang sedang berjalan di KPK itu adalah tindak pidana korupsi. Kasus yang sedang diproses di Polda dari informasi publik yang beredar adalah tindak pidana korupsi. Oke sama ya. Kedua-duanya adalah kasus hukum mungkin levelnya berbeda. Dan Pak Sarul tadi itu datang ke sana dalam posisi sebagai saksi yang dipanggil untuk klarifikasi. Baik. Kalau anda dipanggil sebagai saksi oleh penegak hukum bukankah anda harus datang. Saya saja kemarin meskipun suratnya belum sampai saya datang di KPK. Bukan berarti serangan balik ya datang sebagai saksi begitu ya. Baik, baik. Tapi saya harus akhiri karena sudah dikasih kodoh waktunya habis. Kita berharap sama-sama ini KPK jalan tegak lurus penegakan hukumnya dan kepolisian juga tegak lurus untuk penegakan hukumnya. Kita tunggu itu. Kita tunggu jawabannya. Publik menunggu juga semuanya. Saya akhiri dua sisi malam hari ini kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.